Masyarakat Malaysia Iri Martin Paes resmi perkuat tim Nas Indonesia. Sebab, mereka merasa pemain-pemain keturunan atau naturalisasinya masih grece. Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, memberi kabar baik terkait rampungnya kasus Martin Paes di CAS, pengadilan arbitra seolahraga. Keeper FC Dallas itu akhirnya diizinkan FIFA memperkuat tim Nas Indonesia. Ya, tentunya kehadiran Paes akan menambah kekuatan skuad Garuda jelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pengalamannya merumput di Eropa dan Amerika Serikat tentu akan sangat berguna. Hadirnya Paes membuat penggemar sepak bola Indonesia bersuka cita. Sebab, kekuatan di lini belakang akan bertambah dan Hernando Arisutaryadi serta kolega bisa menyerap ilmu darinya. Akan tetapi, hadirnya Paes juga ditanggapi oleh masyarakat Malaysia. Mereka iri sebab tim Nas Indonesia tambah kuat sedangkan Harimau Malaya masih saja memakai pemain-pemain grece. Kuat Indonesia, sementara kami masih pakai pemain grece, cuit warganet di akun Hazik Underskor Zulkifli, mengomentari kabar dari Dresenbal di media sosial X, Minggu, 18 Agustus 2024. Jika dibandingkan, tim Nas Indonesia memang belakangan memakai pemain-pemain keturunan hasil naturalisasi. Namun, mereka merumput di Eropa atau luar negeri kendati bukan pada kasta teratas. Sebaliknya, hampir sebagian besar pemain naturalisasi atau keturunan di skuad tim Nas Malaysia bermain di liga lokal. Hal itu bisa terlihat dari kekuatan negeri jiran pada Piala Asia 2023. Tentu saja kabar soal Paes itu bikin warganet Malaysia iri. Sebab, keeper berusia 26 tahun itu bermain di MLS, Liga Amerika Serikat, salah satu kompetisi papan atas di benua Amerika. Terima kasih sudah nonton, update terus berita-berita dibuat makan TV, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!